selamat datang di jalur barokah sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yeshua al-Masih Amin Waya sebelum lanjut ke videonya mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe like, komen, dan share Tuhan Yesus memberkati Salam waras, salam sadar untuk generasi milenial Yuk kita saksikan video berikut ini Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar Enjoy and happy watching Sampai jumpa di video selanjutnya Saya mau tanya ini Saya tidak mau debat saya yang penasaran dengan ayat ini yang tadi ditampilkan Yang tadi Orang-orang Nasroni, orang-orang Shabiin ini Orang-orang yang beriman dan orang Yahudi Orang Rasroni, Shabiin Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah Dan hari akhir dan melakukan kebajikan Mereka mendapat pahala dari Tuhannya Nah dari Tuhannya itu apakah ini berarti Masing-masing agama berarti punya Tuhan masing-masing Begitukah? Kalau begitu kan kenapa kita debat Tuhannya saja beda Tuhannya disini maksudnya apa Apakah ada banyak Tuhan begitu Atau bagaimana Coba saya penasaran ini Terus ketikiran tadi ketika dibacakan itu Ya itu Kak Maksud saya tadi mau ke situ Tapi sudah dipotong tadi Oh iya saya penasaran Seharusnya begini ya moderator Kan tadi saya sudah menjawab Sekarang bagaimana balik bertanya Jangan menonton saya Tanya terus Tanya ini saja Pak Dhani Saya ditanya terus Kapan saya bertanya Ya boleh nanti ini jawabin Kasian nih Sudah bertanya Silahkan Pak Dhani Sebagai Nah biar adil Saya yang bertanya Ya nanti pun Gimana? Bertanya aja Nanti aja Setelah ini jawab Silahkan Silahkan Pak Dhani Silahkan Jadi Saya mau bertanya Kepada teman-teman Adakah Pengikut-pengikut Musa Sampai detik ini Yang menyalahkan Nabi Adam Saya tanya dulu Pertanyaan diulang Tolong Tolong diulang Pertanyaannya seperti apa? Adakah Pengikut-pengikut Nabi Musa Dan keturunan-turunannya Nabi Isa Penukin Pengikut Nabi Isa Nabi Musa Sampai keturunannya Dari Nabi Musa Sampai detik ini Sampai detik ini Sampai menjawab Sampai menjawab Ya kan Adakah yang menyalahkan Nabi Adam Itu aja Simpel kan? Sampai keturunan Ada Sehingga Dari Alkitab Silahkan Ada di dalam Dalam Alkitab Perlu Perlu ditegaskan Apa yang disalahkan Tentang Usaha Usaha itu Mau disalah Dipersalahkan Dengan Dengan alasan apa Itu yang pertama Pertanyaan saya Adakah Ada tidak manusia Yang menyalahkan Nabi Adam Itu aja Simpel jawab ada Tidak ada Tidak ada Kalau Tidak ada Tidak ada Yang menyalahkan Sekarang Bentar Bentar Ini Ini pertanyaan Menjebak Menyalahkan Yang 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 mau dipersalahkan Itu apa Apa Gak tahu Anda bertanya Jangan Jangan Membatas Bukan Membatasi Ini spesifik Saya langsung Ke intinya Gak main Main Jadi Jadi Lagian Juga Bapak Bertanya Kepada Siapa Disini Bapak Pengikut Musa Bukan Saya Bukan Pengikut Misra Saya Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sudah Selesai Apa Ya Itu Ada 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 Mis Ini Mis Ada Saya Tanya Apakah Pengikut Yesus Ada Yang Menyalahkan Nabi Biar Bentar Ini Misada Duh Kasihan Tanya Tanya Silakan Boleh Selamat Selamat sore Padani Salam Teman Teman W Padani Saya Mau Tanya Tung Tentang Al-Baqarah Kalau Baka Yang Pertanyaan Teman Mohon Maaf Ibu Ada Tanya Apa Oke Saya Tanya 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 Apa Pak Silakan Pak Dhani Tanya Apa Pak Dhani Pak Dhani Pak Dhani Mau Tanya Apa Pak Kita Senang Pak Menjawab Pak Pak Dhani Mau Tanya Tanya Pak Dhani Kayak Gini Katanya Pak Dhani Apakah Murid-murid Musa Murid-murid Musa Menyalahkan Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Adam Tapi Kita Sebagai Orang Kristen Kita Tidak Pernah Mendengar Murid-murid Musa Pengikut Musa Kita Kita Kan Buk Pengikut 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 Musa Kita Bukan Pengikut Musa Kita Pengikut Yesus Bukan Pengikut Musa Tapi Dia Menanyakannya Sekarang-akan Pengikut Musa Musa Ngomor 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 Mana Pak Dhaninya Udah Mabur Ya Saya Harus Keluar Teman-teman Kalau Ini Tanya Ipad Dhani Itu Al-Baqarah 120 Apa Iya Orang Yakudi Itu Pengen Muhammad Terang Yakudi Itu Pertanyaan Saya Karena Dalam Kita Alkitab Kita Kita Nggak Pernah Tahu Pengikut Pengikut Musa Itu Siapa Apakah Musa Punya Pengikut Pengikut Apakah Musa Itu Membawa Apa Kita Nggak Pernah Tahu Tentang Musa Pengikut Musa Siapa Makanya Tadi Mau Tanya Pak Dhani Dulu Pengikut Musa Berbicara Kepada Siapa Sosok Yang Mana Bani Yang Mana Pengikut Musa Pertanyaannya Nggak Nyamu Jadi Pak Dhani Pertanyaan Seperti Pertanyaan Buk Buk Mikyar Rusak Buk Sakit Deringa Baru Radir Adir Adir Mana Padanya Padanya Udah Keluar Tinggal Sisi Jadi Sekarang Sati 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 Bertagi Bertahjian Bertahjian Domba Muala Halo Halo jadi 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 aku boleh bertanya enggak maaf ya tadi resiknya pandang sebentar kalau saya nih kalau definisi bersaksi itu apa ya menurut Pak Sadi temanya keselamatan ya teman-teman apa udah bebas iya 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 oke keselamatan jadi gini Pak Sadi ini teman-teman salah keselamatan ini ada yang kontradiksi gitu Tanya saya Hai pertanyaannya pada nih enggak ini kalau belum tersesok sama pada nih kalau dulu tuh keadaannya baik-baik saja pertanyaannya yang begini pada Nimer bertanya Apakah pengikut-pengikut musa tentang pengikut musa Nah sekarang saya minta Bapak Dhani jelasin dulu siapa pengikut musa yang padahal dimaksudkan ayo jelaskan ya betul itu Oke baik pengikut musa maupun pengikut orang suaranya pada bilang Anda katakan Anda pada nila berawal berakal Anda mengatakan berakal jadi jika nontonnya pada nih pada nih suaranya doif doif suaranya pada nih doif pada nih suaranya enggak jelas suaranya pada nih doif suaranya pada nih doif nanti saya keluar dulu nanti saya masuk lagi mungkin tadi ya kembali ke Pak Sati Masih monitor Pak Sati Oke ini tadi kita bahas masalah keselamatan surat ini ada yang kontradiksi Pak ya apa yang kontradiksi di satu sisi ada ayat di hitam suci anda bahwa nanti anda itu tidak menjadi dirinya masuk surga gimana itu di satu sisi ada ayat juga yang mengatakan surat mariam bahwa kalian mendatangi neraka surat mariam 71 gimana itu jadi masalahnya ya kalau masalah surat mariam itu ya itu bukan hanya untuk orang Islam saja tapi yang dimaksud di sana di dalam surat mariam itu adalah semua manusia yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi baik itu umat Islam Kristen Buddha Hindu itu semuanya akan masuk suruh masuk neraka tetapi di sana ada tetapinya bagi orang-orang yang Islam ya yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu wa'alaikum ya mereka pasti akan diangkat diangkat itu sebabnya disana mengatakan ya kalian itu pasti akan merasakan neraka atau memasuki neraka pasadi pasadi di mana-mana di Quran dituliskan umat Kristen coba pasal ditunjukkan di krisadi di kitab Quran yang menuliskan itu adalah umat Kristen coba ya memang di sana tidak dituliskan dituliskan ya umat Islam umat Kristen Hindu Buddha itu tidak ditulis ya di sana tetapi di sana dikatakan di salah di dalam surat mariam itu semua umat manusia itu akan masuk neraka nah yang manusia kan Islam Kristen Buddha Hindu itu itu adalah manusia nah ada itu pasok semua manusia enggak tertentu Hai itu jadi juga jadi sketskrin jadi gini Pak dan mendatang ini dengan masalah tadi jadi begini dulu ya Oke biasa jawab dulu dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka hal itu bagi Tuhan yang ada satu kepentingan yang sudah ditetapkan maksudnya di sini ya tidak ada seorang pun yaitu ya tidak ada seorang pun manusia yang tidak akan memasuki neraka itu yang ngomong-nya 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 ngomong-ngomong ini siapa Allah subhanahuwata'ala itu olahnya siapa itu olahnya anda olahnya yang bikin anda imanin olahnya anda itu beda dengan Yahweh ya kami imanin ya sekarang begini secara logika apakah di dunia yang satu ini apakah ada dua-dua Tuhan Oh iya banyak-banyak banyak-banyak Bagaimana mengatakan dua Tuhan ya sekarang gimana logika anda jika memang dia di pasal di-pasal 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 di oloh-oh dengar dulu pasal di olohnya Pak Sadi dengan Isanya Pak Sadi itu pengecut itu bukan oloh atau Isa yang ada di Alkitab adalah Yahweh Yesus karena oloh yang nama Isa yang di-Quran itu oloh pengecut yang menyerupakan seseorang untuk disalib itu adalah bukti adalah oloh yang pengecut dan Ustaz Oke jangan sekarang anda itu lari kalau memang anda cerdas jangan lari-lari saya cuma membuktikan bahwa oloh itu baiklah nah jika anda mengatakan demikian demikian karena karena apa merelakan dia itu mati dalam keadaan hina gimana kekuasaannya ya 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 kita jawab Pak tadi ya Tuhan Tuhan menurut islam itu banyak karena dalam firman Allah dalam Al-Qur'an yang berkata orang Yahudi orang Nasrani orang Sabi akan mendapatkan bahwa Tuhan mereka apakah 262 tadi ya 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 apakah ada yang memberi pahala selain Allah nah jadi tidak ada yang memberi pahala selain Allah tapi apa maksudnya itu sebentar Pak sebentar Pak sebentar Pak juga akan dulu ya Pak sial 6 baru-baru dan ayat ini sudah kelompok distributions bisa berlawanan dengan hadis yang tadi tuh Mbak tapi di dalam hadis mengatakan ada dua golongan yang tidak masuk neraka orang yang orang orang pengikut isya dan penyerang ini ya gimana itu ternyata ada dua golongan silahkan ya silahkan ayo ayo inilah yang saya tanyakan tadi nih mereka dapat pahla dari Tuhannya berarti ada banyak Tuhan sudah ya itu ya ini maksud di sini apa sih Tuhannya itu apakah ada banyak Tuhan nah jadi maksudnya disana ya bukan ada banyaknya Tuhan ya di dalam Islam itu tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT tapi mengapa di dalam ayat itu mengatakan mendapatkan ya pahala dari Tuhan mereka karena apa mereka yang disebut itu adalah orang ya orang Yahudi nasrani dan tolong orang sabi'i seperti itu 262 tadi ditampilkan Pak biar 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 jadi itu jadi acuan Pak tolong Pak ini bukan orang Kristen ya tapi orang nasrani ya Pak Pak sayang orang-orang nasrani orang-orang nasrani ya karena nanti kita bahas karena Kristen itu bukan agama sabar Pak nanti kita bahas oke ditambahkan dulu Pak jadi jadi ayat itu nanti yang yang menampar mulut-mulut Pak ya sabi iya silahkan saya pun bisa menampung kalian dulu kalimatnya tuh santun lah ya maka kalau anda mau disantuni sama saya kalian itu santun sama saya kalau anda mau dihormati sama saya hormati saya enggak gini-gini pasadi karena gini pasadi belum ngerti arti Nasrani dengan Kristen nanti kita jelaskan ke Pasadi perbedaan Nasrani sama Kristen supaya pasar dijelas karena selama ini kaum-kaum RT 06 RW 06 ini menyamakan Nasrani adalah Kristen kami bukan Nasrani kami pengikutnya makanya itu sebabnya saya mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama agama-agama Kristen itu pasti Musa dan dan seterusnya itu akan bergama Kristen ya tapi tidak ada buktinya ya silahkan silahkan Pak Sadi bilang Tuhan itu satu tapi di dalam surat al-anam ayat 108 gimana itu maksudnya bisa dibat dijelaskan bisa bisa screen silahkan dibacakan aja Allah saya enggak bisa screen juga surat al-qur'an surat ke-6 ayat ke-108 bentar dulu saya mau ambil al-qur'an Janganlah kamu memakai sesembahan-sesembahan mereka kalau enggak kita akan ganti memakai sesembahanmu Masa al-anam 108 nggak hafal saya aja hafal Iya karena kan saya sudah bilang ya bukan satu-dua kali saya bilang saya bukan penghapal tapi teman-teman Bapak mengatakan kami jutaan muslim di seluruh dunia hafal Quran Tidak ada satu kritik pun tidak ada satu titik koma pun yang tidak bisa lepas daripada kami yang banyak penghafal yang penghafal-penghafal itu khusus untuk tahfis tapi kita kenapa mereka itu mengatakan bahwa semua umat muslim itu menghafal karena mereka itu belajar membaca dari sejak kecil itu sebabnya mereka itu mengatakan menghafal Memangnya kalau pikir orang-orang kristen itu enggak belajar membaca sejak kecil Anda sudah pernah keluar negeri belum? Iya, iya Kamu sudah pernah keluar negeri belum? Kenapa kamu katakan orang-orang selain muslim tidak pernah membaca sejak kecil? Kamu kemana aja selama ini? Siapa yang bilang? Kan saya mengatakan Barusan kamu ngomong Kamu barusan saya ngomong Di luar muslim orang-orang itu tidak pernah belajar membaca Siapa yang bilang tidak pernah belajar membaca siapa? Kan saya tidak pernah mengatakan Orang muslim belajar membaca sejak kecil Orang muslim tidak belajar membaca sejak kecil Siapa yang bilang? Tapi masalahnya Kalau kamu pikir orang-orang muslim tidak bisa membaca sejak kecil? Makanya kalau kristen itu kan dia cuma belajar membaca Tapi untuk memahami alkitab Anda itu tidak Aku tanya Aku tanya Memangnya kamu pikir orang-orang non-muslim itu bodoh-bodoh tidak bisa membaca Seperti nabimu Iya karena apa? Jika apa kristen sekarang mau menghapal alkitab Tentu tidak akan bisa Kenapa saya mengatakan tidak bisa? Aku tanya Kalau orang kristen tidak belajar membaca Mengapa semua penemuan-penemuan itu orang Yahudi dan kristen yang menemukannya? Contoh telepon yang kamu pakai sekarang Kartu ATM yang kamu pakai sekarang Bang yang kamu gunakan sekarang Karena mereka itu meneliti dari Al-Quran dan belajar dari para ilmuwan muslim Apa? Oke sekarang Terima kasih Kalau tidak ada ilmuwan muslim Mas Adi Mas Adi Mas Adi Mas Adi tahu gak jawabannya? Jawabannya tahu gak? Prat Prat Makan sekarang kalau tidak ada al-zharitma Nah dimana Ya Penemu Tersebut itu akan Tadi kamu biar dulu Sekarang kamu buktikan Arab menemukan apa Ada Ada Bumi datar Pak Sadi Itu yang kamu temukan di Al-Quranmu Itu adalah bumi datar Ya sekarang kalau bumi bulat Dimanakah kamu akan bisa hidup? Hah? Apakah kamu bisa hidup kalau bumi itu bulat? Oh jadi Pak Sadi mengimani bumi datar toh Terus mengatakan semuanya ilmuwan di dunia ini ciptaannya dari Al-Quran toh Oke sekarang kalau Anda mengatakan bumi itu bulat Apakah Anda itu bisa hidup jika bumi ini seperti bulat? Hah? Gak bisa Gak bisa Gak bisa Pak Sadi Yang bisa cuma datar Yang bisa bumi itu datar Bumi itu datar Barusan bisa manusia hidup Di luar manusia Bumi yang gak datar Itu manusia gak bisa hidup Pak Sadi Kamu Pak Sadi Pak Sadi ini Anda hanya memalukan kaum-kaum yang akademis loh Pak Sardi Tapi gak apa-apalah kita ikutin aja lah Pak Sadi Supaya kamu juga Tapi begini masalahnya ya Kalau Anda mengatakan demikian Anda itu apa Anda ini tidak konsekuen ya di dalam berdialog Tadi saya ini dikatakan kufur Saya ini dikatakan kufur Kalau menyertakan bumi itu bulat Kita ini dikatakan kafir Kalau bumi itu bulat Hanya Pak Sadi doang Yang bukan kufur atau kafir Karena bumi itu datar Betul? Setuju? Setuju gak Pak Sadi? Pak Sadi ini bukan kufur atau Bukan kafir Karena Pak Sadi mengatakan bumi ini datar Setuju ya Pak Sadi ya Bumi datar ya Pak Sadi Setuju? Pak Sadi bumi datar? Aduh Bunuh diri dia Dia bunuh diri langsung Ketemu kaum Bumi datar ya begini caranya Bu Ini bukan bahwa Eh kalian bisa hanya pengoyokan aja Tidak bisa Ada yang muslim dua ngomong Kalian mute Oh kamu juga kaumnya bumi datar Kamu juga pengikut Sesuai dengan apa? Oke sesuai dengan ayat Alkitab Sekar dulu Eh sesuai dengan Al-Quran Saya belum baca Mengenal bentuk bumi menurut Seperti yang sudah diketahui Bahwa bentuk bumi adalah bulat Atas malam dan menundukkan matahari dan bulan Tadi pertanyaan Pak Sadi bilang Sorry sorry tadi saya Sorry Tadi saya tidak membaca Ayat Al-Quran Ya Karena saya apa Saya bukan penghafal Gimana juga ayat yang mengatakan bumi pula dalam Al-Quran Kamu mana-mana Ya Anak ayatnya mana Ini kan buktinya ya Di ayat KS Az-Zamur ayat 5 Ini Pak Sadi baca tafsirnya kan Bukan ayatnya Oke Sekarang alasan Anda Pak Sadi tadi membacakan tafsir kan Bukan ayat kan Bukan saya buka tafsir Alasannya Pak Sadi Alasannya tadi kan Pak Sadi mengatakan Segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini Berdasarkan Al-Quran Pak Sadi Betul Ya benar Padahal Al-Qurannya Pak Sadi mengatakan Bumi ini datar Jadi apakah kita juga harus mengimani Bumi yang datar ini yang menghasilkan teknologi Ilmu pengetahuan yang ada sampai saat ini Itu loh pertanyaannya Pak Sadi Tolong dijawab Itu terserah Anda mengimani atau tidak Itu kan terserah Anda Kenapa itu sebabnya Anda itu dikatakan kabur Kenapa Anda tidak mengimani Al-Quran Gini maksudnya Pak Sadi Kita harus mengimani Bumi ini datar adalah asal mula dari segala ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini Karena Bumi ini datar Ilmu manusia itu terbatas Ilmu manusia itu juga Jangan melebar Jangan melebar Jika Anda tidak melebar Mengapa Anda satu-satunya ini Padahal Anda tadi sudah membicarakan kaburnya Jangan melebar dulu Kata Pak Sadi Ilmu pengetahuan yang ada saat ini Semuanya berdasarkan dengan Quran Sedangkan Quran Benar Sedangkan Quran Mengatakan teknologi ilmu yang ada sekarang ini Bumi adalah datar Jadi maksudnya kita harus mengimani bumi datar dulu Nah sekarang ini Ilmu manusia itu berbatas Kita tidak bisa menyamakan ilmunya Tuhan Karena ilmu Tuhan itu mahal Maha kalah Kita tidak bisa menggantungkan Sekarang juga Anda mengatakan Dari untuk mengandungi ke ilmunya Tuhan Ilmu orang getang untuk mengandungi tsunami itu tidak bisa Tidak ada di mana Tidak ada di Kita bicara satu-satu dulu Disa di jawab apa yang kita tanya tadi Tidak usah ke sana kemarin Gimana menjawab aja Pak Pak Apa Pak Dhani Tapi bukan Pak Dhani Pak Dhani Pak Dhani Saya buat tantangan buat Bapak Bapak gimana Pak Halo Pak Coba kalian itu cergalo Kita berdialog Kita cerjas dalam berdialog Kalau kalian Kalian itu memang cerita Saya mau tunjukkan kecerdasan Bapak Saya mau buktikan kecerdasan Bapak Saya buat Tentang satu Saya mau buat Tentang dulu Tentang dulu Penjelasannya Saya Oke Selam Kristen Itu apabila Saya buat Tentang sama Anda Mau saya buat tantangan sama dengan Anda? Mau, silakan. Boleh? Oke. Kalau seandainya saya bisa tunjukkan dari zaman kurba, ada seorang yang mengatakan bahwasannya bumi ini seperti tergantung di ruang hampa. Bagaimana? Apakah Anda mau menerimanya dan menolak? Menolak bahwasannya bumi di datar? Bagaimana? Itu tantangan saya. Silakan. Oke, silakan. Tapi ingat, ya. Saya akan balik tanya. Silakan. Yang saya tanyakan, apabila saya bisa membuktikan satu perkataan yang mengatakan dari zaman kurba, bahwasannya bumi ini seperti tergantung, seperti tergantung di dalam hampa. atau yang bahasa sekarang ini, bumi ini berputar di rotasinya. Menurut edarnya, jalur edarnya ya, itu bahasa sekarang. Kalau bahasa zaman kurba dulu, 2000 atau 3000 tahun yang lalu, sebelum astronot sampai ke bulan, itu mengatakan bumi seperti tergantung di dalam kehampaan. Kira-kira seperti itu. Apakah Anda mau menolak, apakah Anda nantinya menerima apa yang saya katakan dengan beserta dalil, dan Anda menolak, dan mengatakan, orang yang mengatakan bahwa bumi ini datar, itu adalah manusia yang paling bodoh, daripada antara manusia terbodoh, makhluk terbodoh. Silahkan, dikenalkan Anda. Silahkan, mana buktinya? Sekarang saya minta, menunggu jawaban Anda. Anda mau menerima, atau, dan Anda mau menolak, orang yang mengatakan bahwasannya bumi ini datar, dan mengatakan bahwasannya, makhluk yang mengatakan bumi ini datar, adalah makhluk, makhluk bodoh dari semua yang terbodoh, di dalam semesta itu. Silahkan. Iya, saya akan menolak ya, karena apa itu tidak sesuai dengan, Al-Quran, yang tentu firman Allah, semua mendengarnya, dia akan mengatakan, orang yang mengatakan bumi ini adalah bukti datar, adalah makhluk bodoh, dari semua yang terbodoh di malam semesta ini, semua mendengarnya. Iya, oke, kita dengar semua itu, oke, kalau harus bisa disemukan, makhluk yang mengatakan bumi datar, itu bodoh, itu tadi, ini, 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 tolong di program ini, sedian dulu, ini, saya akan bodoh, ya, tolong jangan dipremis, jangan ditambah-tambah, sudah pada, di diam, pada, di diam, ini saya, antara saya dan Pak Sadi, pada, di diam, pada, di diam, tolong dibukakan, ditampilkan, ayuk 26, ayuk 7, silahkan, ayuk 26, ayuk 7, jadi, kita bicara sains ya, ini masuk ke sains Pak Sadi, ayuk 26, ayuk 7, tolong ditampilkan, layar di layar, saya enggak pandai, saya screen, saya enggak ngerti, jujur saya enggak pandai, sampai bisa tampilkan, atau dibaca aja, dibaca aja, dibaca aja, saya bisa baca aja Pak, tapi, langkah lebih baik, ditampilkan, jadi, semua orang bisa melihat Pak, tidak ada planning, tidak ada, bohongan, saya bisa menampilkan, ini untuk 06, air 7, jadi, baca aja Pak, dibaca aja, Nabi, dibaca aja, silahkan dibaca, dibaca, dibaca Pak Sadi yang baca, Hai Oke Pak tadi apa yang saya baca nah belum belum ada yang bisa bukakan di layar ya ya silahkan baca aja tembak saya saya baca saya baca ayat 26 ayat 7 Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan saya menunggu ucapan Bapak harus mengatakan tersesuaikan janji Bapak mengatakan bahwa bahwa makhluk yang mengatakan ini datar adalah makhluk yang bodoh dari apa ini apa ini korebo banget siapa siapa yang apa deh di miur dulu dong kau jadi saya sudah dibacakan tadi Pak Sadi silahkan Pak Sadi sesuai dengan janji Pak Sadi saya menunggu pernyataan apa teman-teman apa janji dia tadi janjinya di dia berjanji kaum bumi datar adalah kaum yang terbodoh kalau bisa dibuat benar Kak yang mengatakan ya jadi saya sudah saya tunjukkan dalil kan oke tapi dalil main menunjukkan saya itu menunjukkan saya secara sekarang apakah kali mau induk itu apakah bisa dilogikakan apakah masuk logika jauh anda itu luar kuat-kuat tolong ingatnya sekalian itu harus dikoji dalam semua aspek ya baik dengan logika kita harus baca dengan logika Pak Sadi Pak Sadi sabar Pak Sadi diam dulu mohon dibacakan lagi Pak siapa yang bisa membacakan saya bacakan lagi sekali lagi saya bacakan di Ayub 26 ayat 7 dia katakan dan firman Allah membentangkan utara di atas kekosongan koma dan menggantungkan bumi pada kehampaan kehampaan di luar bumi bila melewati lapisan atmosfer itu sudah dikatakan uang hampa itu sains para ilmuwan oke astronot mengatakan sip nggak lari lagi mau kajian apa Pak Pak Sadi jadi ianya saya menunggu saya menunggu ini sekarang apakah ilmu para sain itu lebih tinggi dengan ilmu Tuhan kalau saat di pertanyaan Anda Anda sudah janji Anda sudah janji saya sudah janji saya sudah mengetahkan jika itu sesuai sesuai dengan akal ya apabila dalil itu tidak sesuai dengan akal dalam semua aspek maka dalil itu bisa dikatakan salah Pak Sadi Nasa badan antariksa luar negeri badan antariksa Amerika sudah mengatakan mereka sudah melihat dari satelit dari satelit dari bulan Mereka iya nah sekarang ajakkan bumi ini seperti tergantung dalam nggak usah banyak apakah para iya astronot bisa mengalahkan ilmu Tuhan itu ada Pak Sadi ada Pak Sadi kan saya sudah bilang misalnya Tuhan itu tidak bisa disamakan oleh ilmu manusia ya jadi begini Pak Sadi Anda jangan melenceng dulu Pak Nabi Yudh sudah menjelaskan Anda ya jangan coba lari dari kehampaan kita berusaha tentang bagi kehidupan tapi sekarang apa mana yang kita percaya ilmu anda atau Allah atau Tuhan mana sekarang ilmu menurut Tuhan yang mana ini menurut kamu kalau dalam daftar kitab kamu ada yang sesuai dengan saya itu gimana ya Tuhan semesta alam ini yang menciptakan dunia ya yang menjadikan kami yang mana-mana mana-mana ilmu Tuhan kamu mana-mana Pak Sadi Bang Bili sebentar ya Pak Sadi begini maksudnya ketika umat Kristen melihat kitab sucinya ada sebuah hal yang perlu dibuktikan maka umat Kristen membuktikan benar nggak bumi ini bulat seperti yang tertulis dalam Alkitab gitu loh dan itu terbukti sekarang Pak Sadi mengatakan bumi ini datar di dalam islam ya tadi mengatakan bahwa ya bentuk bumi di dalam kekacauan pikiran Pak Sadi sudah datar saya ungkapkan kebohongan anda saya menunggu pernyataan anda atas janji anda saya sudah buktikan loh sebabnya saya katakan tadi saya buatan tangan it's a challenge Oke selah sekarang perjalanan mengenai bentuk bumi ucapkan janji anda ucapkan janji anda ucapkan janji anda ucapkan janji anda saya kunjung usai orang astronot asal Arab bernama Hazal pada 2009 lalu kembali meneliti bentuk bumi setelah melihat dan membuktikan dari luar angkasa astro tidak melihat bentuk bumi yang datar artikel mana artikel mana anda berhadapan dengan saya tidak anda berhadapan dengan saya tidak nah itulah ya anda itu berpendapat beda karena apa sumber anda itu dari kerasan kalau anda mengatakan artikel kepada saya astronot Arab yang bernama Hazar al-Manturi berarti terkait bentuk bumi bulan kedudukannya adalah lama tidak langsung ada banyak mengatakan kalau menunjukkan artikel lebih berarti Pak Sadi secara tidak langsung menyatakan artikel lebih tinggi daripada Tuhan Pak Sadi secara tidak langsung mengatakan artikel lebih tinggi kedudukannya kepada Tuhan ya makanya dia mengambil dari Al-Quran ya dia mengkaji dari Al-Quran tapi ilmunya para astronot itu terbatas tidak sama dengan ilmunya Tuhan ya ini Pak Sadi buktikan Bapak di tempatnya Bapak ada tingkat paling tinggi enggak hotel ke apa gitu ya saya bisa membuktikan di dalam di dalam karena ada perbatasan di tempatnya kalau dia mengatakan dari di yang itu bukan di Ayu Fitul di Ayu Fitul itu salah satu bukti bahwa bumi itu bulat tidak jangan salah jangan tunggu-tunggu jadi gini gini Pak siapa Bapak kalau punya tempat di daerah Bapak itu hotel yang tinggi coba Bapak naik Bapak lihat sekelilingnya kenapa itu melengkung kalau di situ kan sudah dikatakan Allah menggantungkan bumi itu dalam tempat yang hampa lama 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 di situ di Ayu Fitul itu membuktikan bahwa bumi pula YouTube bukan bumi segi empat dimana ada dikatakan si bumi data tidak ada tidak ada itu sebabnya para astronot yang anda ambil itu bohong itu ilmu yang terbatas tidak bisa disamakan dengan Allah paham makanya Pak Sadi Pak Sadi makanya hotel ini Pak Sadi semua sumsi mereka ini coba menafsirkan semua mereka panjul ya benar ya mereka kalian itu menafsirkan kemauan sendiri anda di situ di situ salah satu ngomong satu-satu betul jangan membuat framing kamu bahan apa apa tadi tadi aku tadi dulu kalau tunggu-tunggu tunggu kalau dia malukan kondisi banyak orang mau di sini biar dia itu kan saya saya kamu selesai karena apa kalian ini yang datang satu-satu bicara domba lagi bicara tadi kamu nggak mau dengar kayak ibu-ibu kamu itu lanjut tomba jadi gini lupa kalau kita merujuk menunjuk oleh kitab aja itu namanya iman yuk kita praktekin bagaimana cara praktekin benarkah bapak praktek sendiri tidak usah lagi dengar siapapun bapak naik ke tingkat tinggi di hotel gimana bapak ada ya coba aja naik ke atas bapak lihat sekeliling-milingnya bapak apakah bentuknya itu bergaris atau melengkung satu kalau bapak dekat laut bapak beli teropong yang ya atau bapak amati aja itu di pinggir laut kenapa kapal itu yang kelihatannya pertama kali kenapa layarnya saja dulu lama-lama kok keluar semua ada apa itu bapak pelajari sendiri percuma saya kasih artikel percuma saya kasihin apa-apa kalau bapak tidak pemerhatikan sendiri lanjut buka bukanya miknya tadi daripada kamu tadi tadi sudah nggak ada ya tadi silahkan Pak Dhani aja jadi Pak Pak saya tambahin lagi Pak dalam ilmu seni melukis itu ada namanya garis pandang garis pandang itu itu membuktikan bahwasanya ketika dibuat dalam suatu lukisan itu sebuah garis pandang garis batas pandang itu yang menunjukkan kecekungan atau pele melengkungnya jarak melengkungnya alam dimana kita berpijak dimana kita hidup dengan kata lain itu membuktikan bahwasanya bumi itu bulat yang pertama yang kedua Pak Sadi agar Pak Sadi paham dan mengerti dari ayat yang dibacakan tadi dari ayat tadi itu sudah menunjukkan sains itu dari jatuman purbal tapi kami orang-orang Kristen tidak pernah mengklik bahwasanya Alkitab adalah Alkitab Sains tapi pembuktiannya jelas karena saya bicara berdasarkan data ayat per ayat buku per buku bukan artikel kalau Pak Sadi berhadapan dengan saya hanya menambahkan artikel secara tidak langsung saya akan katakan saya akan katakan secara tidak langsung Anda mengibati artikel lebih tinggi daripada Quran daripada Quran ya tapi masalahnya begini jika Anda mengatakan dunia itu usaha sekarang begini secara logika ya bisakah malam berganti dengan siang kalau dunia itu datang bisa enggak dibuktikan dibuktikan bagaimana Pak Sadi dibuktikan bagaimana Pak Sadi ya jika sekarang jika dunia itu datar apakah bisa ya siang dan malam itu akan berganti ayo matahari dan bulan upaya takut bisa akan berganti jika memang saya jawab dunia itu datar saya jawab logika Pak Sadi Pak Sadi tidak membutuhkan membuktikan tentang pagi sore pagi sore ya ya ayo Pak Sadi ambil sebuah lampu ambil sebuah lampu ambil sebuah lampu ya lampu listrik PLN ya letakkan dengan sudut kemiringan sebelah kanan atau sebelah kiri lampu itu dengan sudut kemiringan 45 derjat di atas sebuah meja meja itu akan diterangi semua akan diterangi akan diterangi seseluruhan dengan kata lain tidak ada gelap tidak 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 akan ada pergantian hari tapi kalau Pak Sadi ambil sebuah bola kaki sebuah bola kaki sebuah bola kaki sebuah bola basket ya Pak Sadi ambil sudut ambil sebuah lampu Pak Sadi terangi dari sebelah kanan maka akan maka sebelah kiri akan akan mendapat gelap yang sebelah kanan terang sebelah kiri gelap karena apa yang sebelah kanan lampu menyala dan sebaliknya apabila Pak Sadi iya tapi masalahnya kan ini datar ya bumi itu datar bagaimana Anda bisa berlogika seperti itu Pak Sadi bagaimana Anda bisa berlogika seperti itu ya Tuhan sekarang kalau Anda berlogika seperti itu Anda mau membalik dunia ini sekarang begini Pak Dhani Pak Sadi Pak Sadi saya bicara logika bernyataan iya tapi logika Anda itu sudah salah karena apa jika Anda mengatakan kalau Anda itu datar ya salahnya karena apa kalau Anda itu akan memiringkan dunia seperti itu logika Anda jadi menurut Sati bumi ini datar atau bulat tadi kalau menurut Al-Quran ya bumi itu ya mengatakan seperti di dalam ayat tadi bumi apa bulat atau datar menurut Al-Quran belum berbentuk bulat Al-Quran sudah lebih mematikan bahwa bumi berbentuk bulat lebih jelas mana ayatnya mana ayatnya mana ayatnya 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 mana dimana ayat 5 yang artinya dia menciptakan lalu dan bumi dengan ujuan yang benar Pak Dali Pak Sadi dan memasukkan siang dan menurutkan matahari dan bulan dan masing-masing berjalan menurut yang ditentukan ingatlah dia yang maha mulia surah apa ayat berapa surah apa ayat berapa dari tampil ayat 5 dan KS Anbiya 21 dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarannya nah itu surat apa itu itu sudah dijelaskan semua di dalam Al-Qur'an itu sebabnya orang-orang para astronot itu meneliti itu surat mana surat mana itu surat Al-Ambiyya Al-Ambiyya ayat Al-Ambiyya berapa Al-Ambiyya 21 33 dan Az-zamur ayat 5 ya satu-satu dulu yang mana yang menyatakan bumi bulat ayat yang mana yaitu bahwa bukti dunia itu bulat iya mana ayat yang mana lebih dulu dibuka ayat mana yang lebih dulu surat apa ayat berapa yang tadi yang tadi baca Al-Ambiyya ayat 33 terserah Al-Ambiyya itu ya Al-Kabut Al-Ambiyya ini surat keberapa Al-Tahak Al-Ambiyya kamu lihat aja ini yang mana yang mau dibuka kamu lihat ini di layar Al-Ambiyya surat Al-Ambiyya ayat 33 surat anda itu surat di dalam Al-Baqarah juga ada itu sesungguh di dalam penciptan dan kamu ngomong ayat-ayatnya ayat yang mana dulu yang mau dibuka terserah 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 yang Al-Ambiyya terserah yang Al-Ambiyya azamur terserah Al-Ambiyya suratnya berapa Al-Ambiyya kita kunci Al-Biyya surat keberapa ada Al-Ambiyya surat keberapa Al-Ambiyya surat keberapa Al-Ambiyya itu Al-Ambiyya ayat 33 Iyan surat keberapa iya surat yang keberapa Al-Ambiyya huut ayat 21 surat keberapa Al-Ambiyya s21 bijis 21 endes 21 21 yang satu ayat ayat 33 ayat-ayatnya ayat berapa PAP 2017 tiga-tiga air ini apakah menyatakan bumi bulat kita lihat ya kalau ini nyatakan bumi bulat di di ayat ini membuktikan bahwa bumi itu bulat ya itu sebenarnya para astronot para astronot itu membuktikan ayat ini tadi kita baca kita baca dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kuku agar dia tidak kuncah bersama mereka dan kami jadikan pulat di sana jalan yang luar agar mereka mendapat petunjuk tidak ada tidak ada penjelasan bumi bulat ini sebab artinya lain di sini dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang hari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar dalam baris edaranya nah itu yang merupakan ini tidak menceritakan tentang bumi bulat ini berbicara tentang tapi kan saya sudah mengatakan yang bahwa itu adalah bukunya oh 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 sekarang bisa anda mengatakan bumi itu datar gimana secara logikanya sekarang oke oke kita lihat dulu menurut keterangan daripada keterangan tentang dari anu ya eh keterangan muslim dimana bumi itu datar ada nggak berfensinya bumi datar kan itu pendapat kalian ya itu pendapat kalian kenapa tanya sama saya ya kan bumi datar itu adalah pendapat kalian bukan pendapat saya itu sebelumnya saya mengatakan ilmu manusia itu tidak bisa disamakan dengan ilmunya Tuhan bagaimanapun yang pentingnya ingin yang sedih ya Pak ya iya setuju tujuh 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 special T Allah misalnya lagi misalnya kamu enggak ada Ayo aku masih terpaskan baby di Spoonator supaya tapi tadi itu lebih sangat membuka ya ada yang lebih mintaudebah bumi pulat sayar kamu menjelaskan itu jadi nggak usah ditesologi saya bukan men �ologi mencocokologi tapi itu adalah bahwa bukti ya buktinya biasa berhak ini ini nah ayat ini yang lebih mendekat dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu kalifah-kalifah setelah kaum ada dan menempatkan kamu di bumi di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan bukit-bukit kamu paham jadi rumah-rumah maka ingatlah nikmat-kikmat Allah nah disini dicatakan di tempat ini menuju bumi datar Iya tetapi kalau ayat yang kamu berikan tadi menunjukkan ayat bumi-bumi itu kamu itu bohong itu-itu aja kita udah tambah lagi nah dengar kalau masalah itu ayat ini bukan membicarakan itu kita ditaruh di dalam temui ya dunia tempat dibukakan lagi bukan bentuk bumi itu jadi bentuk bumi dengan masalah yang berbeda 552-50 nya bentuk bumi itu adalah tolak oh kita diterima setelah di tempat yang datar 552 Pak tadi tidak ada yang mengatakan dalam ayat al-kura itu mengatakan bahwa bumi ini bulan nah ini ada ya reason bro kita buka dulu saya tambahkan menguatkan saya untuk membantah ucapan Pak tadi di S5-5-10 Pak iya kok apa saja S5-5-10 Pak dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya hahaha memang tikar hahaha itu kan sudah jelas nah mungkin ada yang disediakan tadi RCM silahkan buka micnya RCM silahkan ada yang mau disampaikan RCM aduh kayaknya enggak ya belum ya Oh ya 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 silahkan RCM Oke saya udah tadi apa mendengar pembicaraan ya perdebatan tadi dengan siapa tadi Sadi ya Sadi 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 ya saya bingung dengan statement dan dalil yang dia sampaikan ya kalau di Alkitab sudah jelas mengatakan kalau bumi itu bulan ya di Alquran ya itu mengatakan kalau bumi itu datar dan berbentuk hamparan nah sekarang si Sadi itu mau bersumber kepada Alquran atau berdasarkan kepada Alkitabnya yang pertama yang kedua kita bicara soal keilmuan ya keilmuan kalau kita mengambil acuan ya saya baru dengar ada astronot orang Arab saya belum pernah dengar sampai saya umur 53 tahun ini belum pernah saya dengar ada astronot dari Arab kalau dari Cina dari Amerika dari Rusia atau dari dari negara-negara Eropa mungkin Israel mungkin ada itu ada kalau serot tapi kalau dari Arab saya belum pernah dengar Indonesia baru apa mau kirim apa dulu ada astronot tapi kan tidak jadi berangkat ke bulan sekarang kita mau lihat data yang mana ya kalau kalau dari semenjak ini Armstrong mendarat di bulan itu sudah jelas begitu dilihat dari luar angkasa bahwa bumi itu adalah bulat dan itu sesuai dengan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab dan kalau kita bicara Alkitab Alkitab itu bukan firman Tuhan yang gedubuk turun daripada dari surga langsung tiba-tiba jadi buku beda kalau Alkitab tuh ditulis oleh orang-orang yang melihat dan menyaksikan sejarah atau kejadian pada saat itu ya itu mayoritasnya seperti itu kalaupun misalnya ada pandangan-pandangan yang berbeda itu berdasarkan kacamata daripada penulis bukan daripada firman Tuhan itu dari dari penulis menurut pengetahuan dia pada zaman itu itu harus kita kita lihat beda dengan dengan apa yang disampaikan dengan kan dari Alkuan kalau Alkuan katanya itu dari Tuhannya mereka ya itu langsung dari Tuhannya nah sekarang jadi pertanyaan kalau itu langsung dari Tuhannya berarti tidak ada error dong ya kan kalau kalau misalnya manusia yang menulis ya dengan diilhami oleh roh kudus ya ada memang disampaikan Tuhan langsung misalnya ke Musa itu langsung Tuhan menyampaikan itu sepuluh firman Tuhan tapi rata-rata Alkitab itu ditulis oleh pelaku-pelaku sejarah yang ada pada saat itu berbeda dengan kitab yang lain ya itu yang poin kedua poin ketiga ya saya saran kepada saudara-saudara saya yang ini kalau bisa kalau ada debat begituan ya coba dikasih satu orang yang 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 jadi juru bicara untuk melawan ini jadi seakan-akan apa Apologi Kristen ini mengerjakan memang sudah sering dengar itu jadi kalau bisa biarkan dulu satu menyelesaikan baru ditambahkan supaya tidak tidak ini jadi apa yang mau disampaikan tuh bisa didengar oleh yang nonton-nonton debat ini itu saran saya terima kasih terima kasih Pak ya jadi di sini poin juga yang poin yang saya sempat ingat di sini tidak ada astronot tidak ada dari Arab ya ya tapi tahun 2021 itu mungkin dalam cara latihan yang kedua juga memang ada beredar ada foto astronot itu katanya terbang tetapi itu bukan astronot yang terbang ya tetapi tentara payung yang yang lagi terbang jadi jangan percaya huwaklah itu sekedar informasi saya ijinnah 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 untuk untuk terakhir untuk terakhir Pak izin Pak saya baru kirim link itu lagi live tentang keadaan bumi yang bulat Pak itu dari linknya itu dari orang yang bertugas menjaga satelit NASA Pak itu lagi live itu Pak jadi biarlah dilihat bahwasannya bumi itu bulat bukan bukan datar saya baru kirim linknya di private private chat ya tapi sama aja kita kayaknya enggak boleh dan buka saya juga takut untuk membuka itu untuk konten YouTube ini karena disini juga ada YouTube orang lain kalau sekitar 35 detik kalau lima detik nggak nggak apa-apa Pak asal jangan lebih dari 20 iya iya saya takut dari saya terakhir saya terakhir saya mau uji saya mau izin pamit Tuhan memberkutu Nyesus saya tahu tapi saya nggak mau saya maaf saya nggak bisa api risiko tapi boleh nggak oke lah saya nggak pasang videonya aja ya nanti kalau siapa yang mau lihat silahkan nanti ada ini di settingnya settingan silahkan lihat sendiri aja buka bawah bumi ini lain ini di sini kita lihat ya judulnya aja ya aku enggak aku enggak mau putar karena saya takut risikonya ya ini tapi saya lihat di sini di dunia lagi nasa live stream menunjukkan bahwa bumi ini bulat udah lihat bersama ya oke oke terima kasih ini ada judulnya nah disini ada teman kita lagi yang lagi rasyon ini Pak Antonius kok udah nggak ada ya sabuk silahkan open mic sabuk sabuk silahkan sabuk dengar bapak-bapak ibu-ibu kawan-kawan tes tes oh iya iya cuma mau ngasih ini aja tadi saran lah sarannya ke yang muslim itu kan tadi sempat terdengar dari pasadi bahwa Islam atau kurang itu kan sains atau akal gitu ya jadi minta tolong nih pasadi kalau misalkan ada narasumber Kristen partisipan Kristen bertanya tentang ayat kurang ya tolonglah dengan akal juga jadi ada konsisten gitu dengan logika gitu jadi Pak sadi menduktikannya dengan logika juga jadi apakah ini kalau misalkan tersebut kategorinya akal logika atau iman atau akal-akalan ya jelaskan saja gitu gitu Pak sadi oh iya sebentar Pak sadi mau satu lagi ya jadi gini Pak sadi tadi kan ada yang ngutip Pak siapa tadi ya Pak nabi untuk ngutip kitab ayub kitab ayub itu kan kitab puisi Pak sadi kita puisi ayub gitu ya jadi itu ayat itu seorang manusia Pak sadi ya nabilah ya dia saja bisa mengatakan bahwa ada di ruang hampa gitu bagaimana dengan Quran gitu apakah Tuhan tidak bisa seperti itu seperti ayub seperti ayub yang manusia bisa berkata atau seperti di Yesaya empat puluh gitu Pak sadi gimana Nabi Yeremi ya Nabi Yesaya berkata dia yang bertahta di atas bulatan bumi itu seorang manusia Yesaya bagaimana dengan bantuan Tuhan ya Pak sadi gitu gitu aja lah terima kasih thank you thank you Pak itu puisinya puisi Omaya bin abiswa bukan toh Oh sabuk Oh kalau sabuk dibuka mikai itu tadi sampai ngomong pas sabuk ya ya tapi udah nggak ada kita lanjut dulu ya Bu ya ada kok nih dari tadi ada tuh ada ya ya halo itu puisinya tuh puisi ayub tuh puisi Omaya bin abiswa bukan pernah 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 dengar pernah dulu udah lama tuh lupa tuh sop itu saya pernah pernah baca literaturnya bukan tapi lupa-lupa ingat itu jangan enggak nyontek dari puisi Omaya bin abiswa kan enggak justru sebaliknya dong sopi Oh alhamdulillah hahaha oke terima kasih pas sabuk penjelasannya akurat dan tepat silahkan bro Antonius book open week bro Antonius ya malam ya malam silahkan bro Antonius apa yang ingin Anda sampaikan eh saya sih cuma mau menyampaikan kalau berdebat dengan tetangga sebelah mereka acuannya adalah iman yang mereka percaya adalah Al-Quran mungkin ada baiknya yang kita bahas adalah yang tidak lepas dari Al-Quran yo 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!